Halo guys, jumpa lagi di channel saya yang terjaga. Di video kali ini kita akan review TV terbaru Polytron di 2023 LD24CV1869. Ini TV-nya berukuran 24 din. Yang sebelumnya pernah ada yang 24MV1859 dan ini yang terbarunya guys. Ini lebih lengkapnya ya. Dan ini sudah digital TV juga dan di sini sudah ada tulisan Smart TV, YouTube, Mola TV, TV Browser, Screen Mirroring. Oke, yang sebelumnya MV itu belum ada yang namanya TV Browser. Dan bentuk dirusnya juga tidak ada tulisan Smart TV. Berarti itu Easy Smart. Oke, teman-teman ini adalah PLD24CV189 ini keluaran tahun 2023. Dan ini adalah yang berukuran 24 in, 32 dan 43 in. Oke, untuk teman-teman yang nanti lagi cari barang ini, teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini. Oke, untuk dari garansi, segi garansi untuk yang Polytron itu rata-rata masih di 5 tahun. Mulai dari servis, panel, petir, itu sudah ada semua. Dan keterangan di sini, layar LED, spare part, remote control, petir, dan jasa servisnya. Oke, kita bongkar saja teman-teman apa saja menjadi keunggulan dari TV ini dan apa saja yang kita dapatkan saat beli TV Polytron PLD24CV1869. Seperti biasa kita dapat buku panduan, baterai, dan remote-nya. Kaki kita dapat ada dua. Yang kanan-kiri sudah dapat. Oke, teman-teman, di sini ada tulisan Smart TV, YouTube, Molat TV, TV digital, dan garansi panel 5 tahun. Coba kita lihat inputnya. Oke, untuk dari inputnya ada audio out buat yang ARC, ada USB, ARC, dan di bawahnya itu ada optical, ada M-nya ada 2 ARC juga ada. Dan di sini buat antena. Nah, kelebihannya untuk yang 24CV, dia ada kabelan. Kalau yang sebelumnya, yang di MV, itu belum ada buat kabelan atau buat internetnya. Nah, ini kita bisa pakai Wi-Fi dan pakai kabel ya. Oke, sekarang kita pasang kaki yang 24CV1869. Ini kita TV-nya sudah pajang dan kita dapat remote-nya ya. Ada buku panduan dan kartu garansi, serta ada juga baterai bawaan dari Polytron-nya. Dan sekarang kita review dari TV-nya. Oh ya. Cara setting-nya, di video ini juga. Oke guys, ini kita lihat dulu dari segi bodi dan frame-nya. Oke, untuk dari frame-nya ini masih tebal dan bentuk kakinya seperti ini. Di sini ada lampu indikatornya, logo Polytron-nya. Di sini ada Smart TV, YouTube, Mola TV, DVB. Ini sudah sempur digital TV dan garansi panelnya 5 tahun. Ini untuk kaki yang sebelahnya. Ini bentuk frame-nya seperti ini. Oke, dan ini dia bentuk belakang TV-nya. Untuk TV-nya bisa di bracket teman-teman. Ini ada buat tempat bautnya. Di sini ada dulu ya. Maksudnya mana lagi? Oh iya. Untuk baut bracket-nya di sini cuma ada 2 guys. Biasanya 4. Ini di sini cuma ada 2. Oke, di bawahnya juga nggak ada. Oke, lubang bracket-nya cuma ada 2 ya. Oke, ini buat tombol power on-off TV-nya. Ini buat kabel power. Untuk kabel power-nya ini nggak bisa dicabut ya. Dan di sini ada lubang-lubang buat hawa panas. Jadi teman-teman hati-hati nanti jangan kena percikan air di sini atau tetesan air. Sama juga untuk di atasnya. Ini ada lubang-lubang. Ini nggak mungkin ya cicak masuk ke sini. Jadi 24 CV 1869. Ini dibuatnya di Indonesia. Dan ini 50 atau 60 Hz. Dan daya watt-nya atau daya listrik dari TV ini 30 Watt. Oke, untuk input-nya kita lihat. Di sini ada audio out. Tulisannya audio out. Ini buat speaker aktif. Atau misalkan handset juga bisa pakai ini. Nah, ini ada USB-nya. Ini ada AV-in atau RCA. Dan di bawah sini ada buat kabelan. Nah, teman-teman ini bisa pakai Wi-Fi dan bisa pakai kabel juga ya untuk internetnya. Nah, di sini ada buat optical. Di sebelah sini. Dan di sini ada HDMI ARC ya. Tulisannya di sini. Khusus ARC ini di HDMI 1. Dan di sini ada HDMI 2. Dan buat antena. Oke, di bawahnya ini ada buat speakernya sebelah sini ya. Ada dua di sini. Dan tipisnya ada kalau dari samping seperti ini. Modelnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat apa saja fitur yang ada kita dapat di TV ini. Oke guys, seperti biasa. Sebelum kita review dulu TV-nya dan fitur apa saja yang kita dapatkan di TV. Polytron PLD24CV18L69 ini. Kita review dulu dari segi remote-nya. Bentuk remote-nya seperti ini dan ini sangat ringan sekali. Dan di sini sudah ada fitur-fitur cepatnya. Ada di sini YouTube, frame video, video, dan mula TV. Nah, teman-teman saya bahas yang mula TV dan video ini. Untuk yang Polytron sebelumnya, kalau teman-teman pernah dengar, dia ini ada gratis mula TV 12 bulan. Ini masih gratis 12 bulan. Dan di sini ada tambahan video. Teman-teman, kalau yang sebelumnya itu adalah 3 bulan. Dan sekarang sudah menjadi 12 bulan yang platinum. Oke, tambahan untuk dari remote yang terbaru dari Polytron. Di sini ada fitur cepatnya untuk yang ke TV-nya. Di sini ada tulisan DTV. Ini langsung ke digital TV-nya. Teman-teman, kalau yang PLD 24MP sebelumnya itu nggak ada. Kita harus tekan dulu input-nya, baru kita ke DTV-nya. Tapi yang sekarang, ini yang TV-nya sudah ada fitur cepatnya ke TV digital-nya atau siaran digital-nya. Untuk remote-nya sangat simple sekali dan ringan. Di sini masih juga pakai infrared. Dan teman-teman, ini pakai baterai-nya masih seperti yang biasa baterai-nya. Oke, teman-teman, bagaimana cara setting-nya? Kalau kita sudah menyalakan TV-nya dan di sini ada pilihan bahasa. Dan kita tekan OK karena kita di Indonesia ya. Kita pilih bahasa Indonesia. Dan di sini ada lagi pilihan bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia. Dan di sini ada pengaturan EWS. Itu atau kode pos sesuai tempat tinggal, teman-teman. Karena ini juga bermanfaat. EWS ini adalah air warning system. Jadi ada pemberitahuan bencana di TV digital-nya. Jadi sayang banget kalau tidak sesuai dengan kode pos, teman-teman ya. Ini kita, karena di toko, kita masukkan kode random ya. Atau misalkan pos, kode pos random. Dan di sini ada pilihan jam. Kalau kita di Indonesia, ini GMP plus 7 ya. Nah, teman-teman di sini ada dua pilihan. Ada pilihan beranda. Dan di sini ada pilihan toko. Nah, teman-teman kalau misalkan buat di toko, ini kita pilih yang di toko. Kalau buat di rumah, teman-teman harus pilih yang beranda. Nah, di sini teman-teman ada pilihan koneksi near kabel. Koneksi near kabel ini, ini pakai Wi-Fi. Dan yang berkabel di sini ada buat kabelan. Ada pakai kabelan yang ada di belakang TV-nya. Oke, untuk lebih cepatnya, teman-teman pada saat setting, kita lewatkan saja. Karena itu nanti mengganggu kecepatan. Lupa tekan ya, terima di sini. Karena kalau misalkan kita tidak tekan di sini, biasanya biarsanya tidak bisa koneksi ke internet nanti. Nah, teman-teman di sini ada dua pilihan, DTV dan Analog TV. Teman-teman bisa pilih DTV, DVD. Di sini, UB NU2 yang digital dan di sini Analog TV. Ini juga masih support dengan Analog TV ya. Nah, karena kita di toko, kita tidak pakai antena, teman-teman. Ini saya lewatkan saja. Oke, ini dia tampilan utama dari Bandanda Smart TV Polytron PLD24CP1869. Sekarang kita sambungkan internet. Oke, teman-teman di sini sudah ada fitur cepatnya. Atau bisa langsung ke penyetelan juga bisa. Dan untuk menyambungkan ke internetnya di sini, ini paling ujung juga ada ini yang timer. Ini kita bisa sambung langsung ke situ. Kita oke saja. Dan di sini kita pilih near cable kalau pakai Wi-Fi dan berkabel kalau pakai kabel. Nah, kalau berkabel dia nanti aktif kalau sudah tersambung. Kita pilih yang koneksi. Dan di sini kita geser ke on. Dan kita pilih Wi-Fi yang sudah bisa kita akses. Atau tinggal masukkan sandi saja. Dan di sini kita enter langsung di bagian bawah sini. Kalau sudah terkonek, ada tulisan checklist ya. Dan kalau sudah tersambung ke internet, teman-teman, dia akan berubah tampilan utamanya lagi. Nah, ini sudah ada pembaharuan. Oke, teman-teman, ini TV-nya sudah pakai OS Linux langsung ya. Ini dia sudah pakai quad-cord. Dan untuk dari segi penyimpanannya, ini kita lihat dari segi penyimpanan. Biasanya untuk yang smart ini cuma ada penyimpanannya sekitar 4GB. Dan ini kita tidak bisa pakai, teman-teman, untuk menyimpan lagu atau apa ya. Karena di sini hanya buat proses smart-nya. Dan ini sudah ada RAM-nya juga. Ini pakai RAM. RAM-nya sekitar 5 atau setengah giga ya. Untuk dari RAM-nya. Oke, teman-teman, ini sudah ada aplikasi Prime Video, YouTube, Video, AQI, VTV, Bistation, MolaTV, Tongos, CNA, Android, KS. Ini ada di bawah sini lagi ya. Dan Source, Procer TV, Media. Dan di sini masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang belum terinstall. Kalau yang sudah tampil di depan itu sudah terinstall. Dan di sini beberapa lagi yang belum terinstall. Teman-teman nanti tinggal install saja ya. Di sini juga ada gamenya. Dan ini belum support yang namanya Netflix atau Inflix ya. Terus aplikasi Disney belum support. Di sini tidak ada. Aplikasinya yang ada hanya yang di sini saja teman-teman ya. Itu untuk bagian api desktop. Nah, di sini juga ada buat bagian anak-anak. Kita buat nonton-nonton video film buat anak-anak atau kartun, animasi di sini juga ada. Acara TV di sini ada beberapa nanti. Dan film. Dan rekomerasi film di sini ada semua dari Prime Video. Dan ini tawaran-tawaran atau misalkan yang terbaru dari siaran TV atau filmnya. Oke, ini belum support to Bluetooth ya. Atau suaranya bisa di Bluetooth. Ini belum ya. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman nanti biar kalau nyalakan TV-nya, dia itu langsung ke TV-nya. Nah, teman-teman tinggal langsung perlir laku input terakhir atau di sini ada tulisan input terakhir atau layar beranda. Kalau kita ke layar beranda, dia nanti langsung ke beranda tadi seperti yang di smart itu tadi. Nah, kalau yang di input terakhir atau itu bagian terakhir yang kita pakai pada saat kita matikan TV. Nah, ini kita bisa masih perbaru ya pakai USB. Di sini nanti ada pilihannya. Nah, teman-teman ini tulisan DTV ini kita bisa langsung ke TV-nya pakai tekan ini ya. Nah, kalau belum ada siaran TV, teman-teman tinggal langsung tekan pencarian. Berbeda ya pengaturan ini dan tombol menu ini. Nah, untuk pencarian channel, teman-teman harus tekan yang tombol menu yang sebelah sini, yang di bawah. Ini baru ke pengaturan kanal. Ini jangan lupa pasang antena dan penalaan. Kita langsung tekan saja mulai untuk pencarian channel-nya. Oke, teman-teman kalau ada yang kurang mengerti dengan TV ini dan cara pengoperasiannya juga bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Untuk dari segi gambar, ini kualitas gambarnya lebih bagus dari yang 24MP ya. Kita lihat dari segi YouTube. Oke, suaranya seperti itu dan lumayan kenceng ya. Kita lihat video 4K. Oke, ini dia kualitas gambarnya. Kita lihat dari segi resolusinya dia bisa sampai berapa ya. Oke, teman-teman ini nyampe ke 1080p ya. Dia nyampe ke sini. Ini ada 240p, 360p, 480p, dan 720p. Dan di sini ada 1080p. Ini kualitasnya sangat bagus sekali berarti. Kita lihat yang 1080p. Oke, ini dia kualitas gambar YouTube. Pakai ini yang 1080p. Kualitas gambarnya ini sangat bagus banget. Oke, untuk dari segi layar ya. Kita lihat dulu layarnya. Karena tadi saya belum review. Ini layarnya soft teman-teman ya. Bagiannya soft. Oke, teman-teman. Sekian dan terima kasih untuk hari review PLD24CV1869. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, saya jangan lupa juga. Ini kalau teman-teman butuh barang ini. Teman-teman bisa nanti cek di deskripsi video ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.